Sementara itu untuk mengantisipasi aksi pencurian kendaraan saat bedeng, kos maupun rumah ditinggal mudik lebaran oleh pemiliknya, maka Polres Ogan Ilir akan menerima penitipan kendaraan dari warga. Dikemukakan ke Polres Ogan Ilir, AKBP Andi Basur Rahman diteribanya penitipan kendaraan warga yang mudik, dilakukan guna menjaga keamanan dan ketertiban selama Ramadan dan Idul Fitri. Sehingga masyarakat yang meninggalkan rumah, bedeng ataupun kosan saat Ramadan menjadi tenang. Andi pun menghimbau kepada masyarakat untuk terus memelihara keamanan dan juga ketertiban, dan untuk segera melaporkan ke Polres Ogan Ilir apabila ada suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Karena Polres OI akan siap segera membantu dan juga memfasilitasikan tipmas di tengah masyarakat.